Intro Harus diakui dibandingkan lawan-lawan yang udah dihadapi, Jepang adalah lawan yang secara level 2 tingkat di atas Indonesia. Sebab dari sisi kualitas pemain dan pengalaman, tim Samurai Biru jelas udah teruji. Dan secara hasil memang Jepang mencari tim yang paling konsisten sejauh ini. Meskipun begitu, yang bikin kami respect banget sama Jepang, mereka semua sama sekali gak pernah memandang rendah tim lain. Bahkan Indonesia yang secara ranking jauh di bawah, Jepang ini tetap menganggap tim Garuda sebagai ancaman nyata. Nah, salah satu yang bikin kagum adalah soal sorotan yang banyak tertuju ke tim Garuda. Termaksud ya, soal laga Indonesia melawan China kemarin, yang bahkan sampai disiarkan ke 141 negara. Sesuatu yang terbilang langka, karena menurut 3 bintang mereka, yakni Endo, Mitoma, ataupun Kubo, belum pernah ada tim dari Asia yang mendapatkan sorotan sebesar itu. Terima kasih telah menonton! Jepang harus diakui, ini tim levelnya mungkin beneran udah masuk ke level Eropa. Sebab di Asia, mereka bisa dibilang sangat superior. Dan itu dibuktikan dengan hasil yang mereka raih di round 3 ini. Dimana Jepang mampu menjadi pemuncak klasmen dengan raihan 10 poin. Hasil dari 3 menang dan sekali imbang. Gak cuman itu, soal produktivitas gol, Jepang ini juga sangat luar biasa. Dimana sejauh ini, mereka udah mampu mencetak 15 gol dan hanya kemasukan 1 gol dari 4 pertandingan yang telah dimainkan. Itu pun melalui gol bunuh diri pemain mereka sendiri. Yang mana artinya baik secara ofensif ataupun defensif. Jepang ini paket komplit banget lah. Sehingga hal yang wajar kalau Jepang layak dijadikan unggulan pertama untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ya, meskipun punya catatan mentereng plus dihuni banyak pemain bintang, Jepang gak mau terlalu jumawa. Sebab Haji Memoriasu pun mengakui kalau timnya masih punya beberapa titik lemah yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh lawan. Dan soal agam lawan Indonesia, pelatih 56 tahun tersebut menegaskan kalau timnya sama sekali gak boleh memandang remeh. Sebab meskipun kemarin Indonesia harus kalah melawan China, akan tetapi secara umum tim Garuda dianggap udah menemukan arah yang benar untuk maju. Terlebih, sejak di Piala Asia, Moriasu memang memantau perkembangan tim Indonesia yang dianggapnya akan jadi kekuatan besar di masa depan. Dan keberhasilan lolos ke round 3, jelas dirasa bukanlah sebuah kebetulan belaka. Sementara itu, para penggawa Jepang mengaku juga gak sabar merasakan langsung gimana atmosfer GBK yang kata sang pelatih sangat intimidatif bagi lawan. Namun yang menjadi perhatian adalah soal sorotan yang seolah tiada henti ditunjukkan kepada Indonesia. Yap, tiga bintang Jepang, yaitu Endo, Mitoma, dan Kubo, mengaku bahwa mereka pun belum pernah melihat tim Asia manapun yang mendapatkan sorotan sebesar itu dari media-media internasional. Dan yang paling membuat salut, tentu saja saat laga Indonesia versus China yang sampai disiarkan ke 141 negara. Jelas untuk ukuran tim ASEAN itu sangat luar biasa. Bahkan Jepang yang secara tradisi dan kualitas jauh di atas, gak pernah mendapatkan sorotan sebanyak itu. Kemudian soal fans, walah ibarat kata tiket baru dibuka, langsung set-set sold out. Yang memang sefanatik itu fans timnas Indonesia. Intinya timnas Jepang sangat antusias menyambut laga melawan Indonesia. Dan mereka pun berharap Indonesia bisa bermain dengan baik sehingga tercipta pertandingan yang seru untuk dinikmati. Hmm, ya kalau kami sih yakin, Jepang ini bakal main sportif dan gak banyak drama kayak tim-tim dari timur tengah yang senggol dikit. Walah, gulingnya udah kayak cacing kepanasan. Yap, memang dari sisi kekuatan, sekali lagi kita ini masih kalah. Dan boleh jadi, laga melawan Jepang akan menjadi ujian terberat bagi lini belakang timnas Indonesia. Walaupun nantinya Ayasek Weda, sang striker utama gak main, tapi mereka masih punya pemain-pemain lain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol ataupun asis. Yap, setelah sebelumnya ada Koki Ogawa ataupun Kyogo Furuhashi, Jepang ini sejatinya masih punya nama-nama seperti Takumi Minamino, Ritsu Doan, Kaoro Mitoma, Takefusa Kubo, hingga Junya Ito. Pertama, Minamino. Pemain AS Monaco tersebut musim ini udah bikin 3 gol dan 2 asis dari 12 pertandingan di semua ajang. Lalu, Ritsu Doan yang udah bikin 4 gol dan 1 asis dari 9 laga di Bunda Seliga. Kemudian, Mitoma yang udah mencetak 1 gol dan 2 asis di IPL. Selanjutnya, ada Kubo yang udah mencetak 3 gol dari 12 laga di La Liga. Nah, yang terakhir ada Junya Ito, yang musim ini udah bikin 2 gol dan 3 asis di Liga Perancis. Intinya, serangan Jepang ini bisa mengalir dari sisi manapun. Sehingga siapapun nanti yang dipercaya caution untuk tampil, benar-benar harus ekstra fokus sampai peluit akhir dibunyikan. Di sisi lain, caution sendiri berharap Kevin Dix bisa segera didaftarkan, karena bagaimanapun, keberadaannya di atas lapangan akan menjadi nilai tambah yang bagus. Memang, untuk laga melawan Jepang, Kevin ini masih 50-50. Namun, untuk laga melawan Arab, kemungkinannya jauh lebih ada. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira caution, apakah akan tetap memakai sistem yang sama? Dengan masuk ke Kevin atau ia akan sedikit mengubah pakem yang selama ini ada. Secara posisi, Kevin ini naturalnya adalah back tengah. Akan tetapi, semua juga tahu. Kalau di posisi back tengah, udah ada bejibu nama. Nah, tapi kalian juga harus ingat ya, jika Kevin ini juga mahir main sebagai back sayap ataupun DMF, bisa aja caution akan mengubah sistem dengan menaruh duet Kevin dan Tom Haye di tengah. Yang mana artinya, secara konsep bermain harusnya ini adalah konsep yang terbilang bagus untuk mode menyerang, karena baik Kevin ataupun Tom punya kemampuan pegang bola serta distribusi bola yang bagus. Namun, bermain terbuka melawan Jepang yang terkenal punya pressing tinggi, jelas sangat beresiko. Lawang sekelas Jerman dan Spanyol aja keteteran, apalagi kita. Ditambah, kemistri antara pemain harus kami akui masih cukup kurang, terutama buat yang baru-baru. Realistisnya, tetap bermain bertahan melawan Jepang. Manfaatkan counter se-efektif mungkin. Dan kalau bisa curi satu poin aja. Itu udah pol, alhamdulillah. Tapi kalau melawan Arab, secara peluang Indonesia sangat bisa untuk menang. Bukan pasti menang lho ya, tapi bisa menang. Tentu dengan catatan, mainnya harus menyerang, dan kita punya kok kapasitas main menyerang. Dan harusnya, dengan adanya Kevin Dix misal ditaruh sebagai DM, peran Tom Haya sebagai distributor bola jadi jauh lebih enak karena ada yang backup. Sekali lagi, bukan maksud kami sok tahu atau sok menggurui. Tapi dengan kualitas pemain yang ada, jelas amat sangat mubazir. Kalau cuma disuruh main bertahan. Tahu kalau parkir bus ujung-ujungnya jebol kan ya sama aja. Mendingan main menyerang, terutama pas lawan Arab. Walaupun resikonya adalah kena counter, mengingat gaya main Harvey Renat ini sangat direct. Namun, poin plusnya di sini, pemain kita sekarang rata-rata posturnya tinggi. Jadi untuk dual bola atas, nggak segelagapan dulu. So, untuk Garuda, semoga bisa meraih minimal 4 poin seperti apa yang menjadi target. Kalau bisa dilakukan, maka peluang untuk finish di posisi 4 besar jelas masih nyata adanya. Siapa tahu lho, semisal Jepang apes atau lagi off day, kita bisa bikin sejarah baru sebagai tim pertama yang ngalahin Jepang di round 3 ini. Ya, walaupun kemungkinannya paling cuma 5-10% doang sih. Tapi nggak apa-apa, berusaha aja dulu, kan gitu. Maka dari itu, sekali lagi fight habis-habisan. Pokoknya no drama, no guling-guling. Kita Garuda! Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Sub indo by broth3rmax